Hukumnya mengucapkan selamat ulang tahun Baik dari bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab Substansinya apa? Substansi Kalau kita lihat kalau orang-orang yang biasa Dia bilang HBD Ini yang agak-agak millennial lah Kemudian yang biasa-biasa aja yang level-level biasa Kemudian kata dia selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Kemudian kalau ustad-ustad itu Barakallahu fi umrik Barakallahu fi umrik Atau lagu Habib Rezik Syihab Mabaruk alfa Mabaruk Mabaruk alfa Mabaruk Coba kita tengok substansi dari empat ungkapan ini Pertama happy Happy itu kan senang kan Happy birthday Happy Happy berarti senang Senang Oke Yang kedua Selamat Jelas-jelas yang ulang tahun itu Ahmad Tapi yang disebutnya tetap selamat Tetap selamat Oke Intinya Substansinya Selamat Ya kan? Selamat Selamat ini Selamat ini dari bahasa Arab Allahumma innanas aluka Salamatan Selamat Makanya disebut doa Nah ustad nanti datang ke rumah ya Doa selamat Yang ketiga Barakallahu fi umrik Semoga Allah memberkahi umurmu Berkah Berkah Oke Ini juga begitu Mabaruk Sebetulnya yang tepat itu adalah Mubaruk Karena fi ilmu madinya Baraka Yubariku Tapi sudah populer Di seluruh negara Arab Mabro Maka ini disebut dengan Khotok syai Salah Tapi populer Gak ngerti kami Pak Ustad Salah tapi populer Mohon maaf Zahir Dan Batin Tapi populer di tempat kita Mohon maaf Lahir Ini namanya khotok syai Salah tapi Populer Malah ketika saya tulis Zahir dan batin Ustad tipu Salah tulis Ini Jadi saya tidak Saya tidak Permasalahkan Mabruk ini Nah Dari Tiga Dari empat ungkapan ini Senang Selamat Berkah Apa Kalau digabungkan Tiga ini Senang Selamat Berkah Sebetulnya isinya ini apa Doa Kan itu isinya Jadi jangan kita terjebak pada Pada casingnya Tapi isinya Maka semua Maksa ini adalah Doa Doa Supaya orang itu Semangat Semangat Maka kita Robah Oh Ustadz somat Berobah dulu Katanya haram Tonton lagi video yang lama-lama Haram itu bukan Nininya Haram itu tradisi Karena Yang berdoa Di depan api itu Adalah Maju Majusi Dan saya Pribadi Saya Pribadi Sudah 43 tahun Nomor saya Tak pernah merayakan Ulang tahun Walau sekalipun Anak saya pun Tak pernah saya buat Ulang tahun Keponakan saya Tak pernah Adik kandung saya Tak pernah saya ucapkan Selamat ulang tahun Sampai hari ini Bisa Datang tanya Pernah Ustadz somat Menyebutkan Selamat ulang tahun Tidak Jadi jangan Ah iyalah Dia terus terikut-ikut Saya menjawab Saya tak pernah Ulang tahun Anak saya Tak pernah ulang tahun Ponakan saya Tak pernah ulang tahun Emak ayah Saya tak pernah ulang tahun Dan saya tak pernah Mengucapkan ulang tahun Kepada keluarga saya Tapi Saya tak menyalahkan orang Jangan Bukan berarti Saya tak pernah salahkan orang Karena isinya adalah Doa Yang saya salahkan itu adalah Mengikut tradisi Mushrik Berdoa Depan api Itu saja Itu pun orang marah juga ke saya La ilaha illallah Amal rasulullah Dah Jelas